Jangan lupa like, share dan subscribe Selamat datang di channel gue SAH Di depan kita ini ada MTB dari Dominate Serinya adalah Dominate E1 Dominate E1 itu ada beberapa tipe Dan E1 Base itu adalah tipe yang paling rendah Nah kira-kira serendah-rendahnya itu Dia dapet spek yang seperti apa sih? Penasaran ya? Kita akan coba bahas di video ini Oke kita akan mulai dulu dari bagian framenya Unit yang kita bahas sekarang ini ukurannya M Warnanya itu merah Merah Fanta atau merah cabai Pokoknya merahnya bagus banget lah Dan dia itu sudah smart welding Sehingga las-lasannya itu tidak kelihatan Jadi kayak karbon look Wah berasa sepeda mahal ya Di bagian don't tube itu ada tulisan Dominate Besar sekali warna hitam Dan bentuk fontnya itu rada unik Dia jadi kayak garis-garis Gak begitu kebaca tulisan Dominate Tapi keren lah Sudah internal cable dan head tube-nya itu taper Bikin makin stabil dan lebih pede Pada saat melibas jalan yang jelek Atau mau main drop-dropan Naik ke bagian cockpit Kita punya stem yang panjangnya itu 50mm Handlebar berbahan alloy Panjangnya 740mm Dan seperti biasa Handlebar itu selalu di branding Dengan tulisan Dominate Di sebelah kanan ada sebuah shifter 10 speed dari L2 Serinya itu L2 A7 Ada brake lever Sudah hidrolik Tapi dia ini non-series Hand gripnya standar aja Tidak ada penguat atau apapun Dan kita akan turun ke bagian bawah Disini ada fork Dari Dominate Rowlet Ini ada fork bawaan Dominate Dengan panjang travel 120mm Warnanya hitam Bagus banget Saya suka Dia sudah lockout Dan sebelah kanannya itu preload Dan hebatnya Forknya ini sudah support TA Jadi dia lebih kokoh Lebih stabil Pada saat melibas track of road Atau jalan-jalan yang merusak Bagus banget Impresinya positif lah Untuk yang bagian itu Ya ini kita lihat dari keseluruhan Dominate A1 Sekali lagi Tipenya Dominate A1 Kita lanjut Untuk bottom bracketnya Kita sudah dapat yang Holotech 2 Bakalan ringan banget pada saat goes Cranknya itu berbahan aloi Panjangnya 170mm Dan kita dapat pedal yang masih plastik Untuk chainringnya itu Dia pakai yang 32T Rantainya dari KMC10 Kemudian RD-nya Kita punya L2A7 10 speed Cassette Atau jumlah mata gear belakang Dia bermain di 11 Untuk yang terkecil Dan 42T Untuk gear yang paling besar Jadi Dijamin Tanjakan Gak begitu repot ya Kalau pakai sepeda ini Seedpostnya Bahan aloi Untuk saddlenya Itu dari Dominate Di saddlenya pun Di branding Tulisan Dominate Tapi warna hitam Jatuhnya bagus Jadi black on black Kemudian ada List garis yang Kecil Tapi manis Untuk joknya ini Bisa dibilang empuk Mantap ya Apalagi yang belum ya Oh iya Kita ke bagian Well set Bannya Menggunakan CST Jekrebit Ukuran 27,5x 225 Untuk Velgnya itu Sudah double wall Dan Di bagian bannya itu Ramai banget Branding ya Karena ada beberapa Tampelan stiker Kayak ini logo Dominate Ada CST 27 Dan ada tulisan Dominate juga Dan yang paling saya suka Adalah bentuk Pentilnya Pentilnya itu Pentil yang biasa Memudahkan kita Pada saat mau Isi angin Jadi tidak perlu Pakai converter Ya saya suka yang seperti ini Untuk kremnya Dia sudah cakram Hidrolik Dengan rotor 160mm Tadi sudah disinggung Ya dia itu Pakai yang non-series Tapi gak apa-apa lah Bagus juga Yap kita lihat Secara utuh Dia itu Ganteng Dia lebih clean Karena penggunaan Single chainring Dan inner cable Ini untuk catnya Ini glossy sekali Kalau dilihat langsung Ini Cakep banget lah Ditunjang tadi ya Dia itu Da smart welding Ini penampakan Dari bagian belakang Oh iya Untuk hub belakangnya Dia juga sudah TA ya TA yang quick release Depan belakang Sudah TA Dijamin Stabil Dominate E1 ini Aslinya harga 6 jutaan Jika dilihat dari harganya Sepeda ini mirip-mirip Dengan poligon strada 5 Atau united clovis 5 Untuk di pacific Itu di pacific Vigilon 4 Di trail Itu ada Trail fun case 1 Itu harga dan speknya Mirip-mirip Jadi teman-teman Bisa menilai sendiri Kira-kira Sepeda ini Apakah worth it Untuk diambil Di harga segitu Apalagi Kalau diperhatikan Sepeda ini Tidak ada Part dari Shimano nya Sama sekali Karena untuk Sebagian orang Kalau sepeda Tidak ada part dari Shimano nya Itu dianggap Kurang bagus Tapi menurut saya Walaupun tidak ada Part dari Shimano nya Sepeda ini Kaya akan fitur Kita lihat Dia punya Smart welding Dia sudah Holotech Dia sudah Boost TA Dia 10 speed Tua Pokoknya banyak ya Walaupun Dia tidak pakai Shimano Untuk performa Dari masing-masing Part yang ada Di sepeda ini Nanti akan kami Buatkan Di video terpisah Jadi Terus pantengin Channel ini Ya Yaudah Cukup sekian review Dari Dominate A1 Ini Semoga bermanfaat Kita bertemu di video selanjutnya Salam sehat Salam Gua sah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya